Hai guys, balik lagi bareng gue Evan Jadi di video kali ini kita akan gaming test dari Xiaomi Redmi 13C Setelah kemarin kita unboxing ya Si jagoan HP 1 jutaan terbaru dari Xiaomi nih Yang pake prosesor Helio G85 Sekarang kita cek dulu untuk skor AnTuTu nya berapa dari si Redmi 13C Yang gue punya ini RAM nya di 6GB Nah ini dia, untuk skor AnTuTu nya ada di 280 ribuan Which is ini hampir 300 ribu ya Untuk skor AnTuTu nya Nah terus kita cek juga untuk skor Geekbench 6 nya berapa Nah ini dia, untuk skor Geekbench 6 nya Kemarin gue udah tes juga Nah ini dia untuk skor Geekbench nya dari si Redmi 13C Nah sebelum kita tes, sekarang gue kasih liat dulu ke kalian ini sekarang jam 10.24 Dan sekarang baterai nya itu sekarang posisinya ada di... Coba, hasilnya lebih jelas Nah ini dia, sekarang posisi baterai nya ada di 100% dan di jam 10.24 Dan untuk suhunya ini, coba gue kasih liat dulu suhunya berapa Kita cek dulu Untuk suhunya ada di angka 28 derajat celsiusan ya Untuk si Redmi 13C sekarang Dan sekarang langsung aja kita tes gaming untuk game yang pertama Oke guys, sekarang kita udah masuk ke game yang pertama Ini game yang pertama ada eFootball Untuk settingan nya, gue sekarang set nya di high 60fps Jadi untuk settingan nya, gue set untuk settingan nya yang tertinggi ya Untuk si Xiaomi Redmi 13C ini dengan chipset Helio G85 Ini untuk fps yang gue dapatkan So far di sekitar 40-50 fps Dan dia ini baterai nya juga cukup besar, baterai nya di 5000mAh Jadi kita tes juga, kita akan cek juga untuk durabilitas dari Baterai nya akan turun berapa persen nih setelah kita mainkan beberapa game nanti Jadi ini emang sebenernya gak ada peningkatan yang drastis Dibandingin sama si Xiaomi Redmi 12C ya Dia prosesor nya masih sama Dengan Helio G85 Dia lebih ke ganti baju aja sih Sama penambahan beberapa sedikit fitur Kayak ada NFC Terus juga port nya udah ganti dari micro USB jadi USB-C Dan layarnya juga udah 90Hz Gue agak lupa ya Di 12C itu layarnya itu udah 90 atau belum ya guys Oke sekarang sudah hampir menit ke 5 Kita tes untuk si e-football Dan ini gue ngerasa agak cukup panas untuk di body bagian belakangnya ini Pastinya ada kenaikan suhu ya Cuman so far masih oke, masih cukup nyaman Gak yang mengganggu banget Dan ini fps nya tadi gue dapatkan mentok di 52 fps-an Dia gak sanggup ke 60 Jadi dia naik turun Menyesuaikan 40, 50, 40 lagi Nampaknya sekarang Jadi emang Helio G85 ini emang prosesor gaming legend Yang emang udah keluar cukup lama Tapi masih diandalkan banget sama berbagai brand Untuk HP kelas entry level ya Untuk HP yang fokusnya ke performa gaming Jadi masih cukup oke Gak ada kendala sih so far untuk si game e-football ya Jadi menurut kalian gimana nih guys Untuk si Xiaomi Redmi 13C ini Dengan harganya yang sekarang dijual di 1,4 jutaan Oke sudah selesai untuk gaming tes yang pertama Tadi kita jadi hampir 8 menit Untuk baterainya sendiri Jadi ini tadi berkurang sekitar 2% ya Untuk tadi kita main game Sekitar tadi hampir 10 menit Jadi baterainya berkurang sekitar 2% Jadi sekarang di 98% Untuk suhunya kita coba Cek dulu untuk suhunya berapa Untuk Xiaomi Redmi 13C ini Ya ini dia kendalaikan suhunya tadi Di 28 sekarang di 32 sampai di 35 derajat Celcius Lumayan jauh naiknya Cuman ya masih oke lah ya Jadi settingannya tertinggi Untuk si Xiaomi Redmi 13C Sekarang kita cek dulu untuk fpsnya berapa yang kita dapatkan Ya ini untuk settingan fps yang kita dapatkan Di Xiaomi Redmi 13C Dengan settingannya tertinggi Di high 60 fps Average fps yang kita dapatkan ini di 46 fps Dan emang gak gitu stabil ya Ini dia kita lihat Naik turun banget lumayan Cuman ya oke lah Untuk harga handphone di 1 jutaan Dan sekarang kita lanjut ke game yang selanjutnya Oke sekarang kita udah masuk ke game yang kedua Ini dia Call of Duty ya guys ya Game yang kedua Tadi settingannya gue udah kasih lihat ke kalian ya Untuk settingannya di medium high Oke dan software sih oke lah ya Pasti masih bisa banget nih untuk Call of Duty Bisa dijalanin dengan cukup baik Oke dan sekarang sudah hampir menit ke 5 ya guys ya Kita tes untuk si Call of Duty Dengan Xiaomi Redmi 13C nya ini Ya ini oke banget sih emang untuk game di Untuk handphone di harga 1,5 jutaan Walaupun dia gak ada upgrade prosesor ya Ya gue sih sebenarnya berharap Xiaomi kayak dulu lagi bisa agak gila Kasih speknya mungkin bisa di upgrade dengan Helio G99 gitu ya Cuman ya it's okay lah Oke guys jadi sekarang sudah menit ke Hampir menit ke 8 ya Untuk si Call of Duty Dan sekarang kita langsung tes aja Untuk cek aja untuk fpsnya berapa nih yang gue dapatkan Tapi sebelum itu suhunya dulu nih Gue akan cek untuk suhunya berapa Oke ini dia untuk suhu yang gue dapatkan Ada di angka sekitar 36 ya Panasnya di bagian atas 40 Oh ya bahkan di bagian atasnya 40 Di bagian bawahnya 39 Ini memang cukup panas ya Untuk mainin game si Call of Duty Dengan settingan tertingginya tadi Nah ini dia sekarang kita Cek Nah ini dia untuk Call of Duty FPS yang gue dapatkan Ini tadi dengan settingan tertinggi di medium high Dapat fpsnya di overrechnya di 35 Dan ini cukup stabil ya Dan ini pastinya lebih stabil Dibandingkan dengan tadi si e-football Di average fpsnya 35 Untuk mainin game sekitar tadi 8 menit Dan untuk baterainya sekarang Kondisi baterainya sekarang Masih di 95% Untuk tadi tes gaming sekitar 8 menit Dan ini baterainya cukup irit ya Dan sekarang kita langsung aja Lanjut ke game yang selanjutnya Ya sekarang kita udah masuk ke game yang ketiga Ini dia mobile legends Sekarang kita Sekarang kita Cek dulu untuk settingannya Untuk settingannya untuk mobile legends ini Sekarang bisa di Untuk frame rate nya Saat ini bisa di frame rate nya Bisa yang tinggi Dan grafis nya Bisa di ultra ya guys Untuk maksimal nya Nah kalau untuk settingan di ini Yang di medium super ini Kita fps yang kita dapatkan Ini hampir Tadi hampir 60 ya Di settingan frame rate nya tinggi Dan grafis nya di ultra FPS nya di baga kondisi Bisa sampai 59 fps Oke dan sekarang sudah menit ke 7 Kita tes untuk si mobile legends Settingannya juga masih sama FPS yang gue dapatkan Juga sekitar 50 sampai 60 fps ya Jadi ini performance nya juga oke Dari game mobile legends Sampai tadi kita cek Tes untuk si pubg So far sih gak ada kendala ya Ya sekarang sudah hampir Menit ke 10 kita tes untuk si mobile legends Dengan settingan maksimal Yang bisa di Capai di Redmi 13C ini Oke jadi sekarang sudah 10 menit Kita tes untuk si mobile legends Dan sekarang kita Cek dulu untuk suhunya berapa Untuk si mobile legends ini Ya suhunya lebih terpantau Lebih adem sedikit dibandingin tadi Saat kita tes Game yang sebelumnya Ini 39 derajat Masimalnya Dan sekarang baterai nya Sudah berkurang 3% Sekarang sudah di 92% ya guys ya Nah ini dia Untuk baterai nya sekarang di 92% Yup dan sekarang kita Cek untuk fps nya berapa Untuk si mobile legends Nah ini dia untuk fps yang kita dapatkan Untuk si mobile legends Tadi kita Settingannya Tertinggi yang bisa dicapai Di Redmi 13C Sekitar 10 menit fps yang didapatkan Sekitar 49 fps Dan ini Emang Gak gitu stabil Cukup ada naik turun Tadi dari 45 Ke 60 Turun lagi Jadi ya overall masih oke Untuk handphone di harga 1 juta Setengah 1 juta 400an Oke sekarang kita lanjut ke game yang selanjutnya Oke sekarang kita sudah lanjut ke game yang keempat Ini dia game yang terakhir PUBG Dan ini untuk setting nya Kita Cek dulu untuk setting nya Untuk setting nya dia smooth Bisa di frame rate nya bisa di ultra Tapi kalau di HD Dia frame rate nya bisa di high Tapi sekarang gue mau tes nya di smooth ultra aja Jadi biar bisa memaksimalkan dari performance fps nya nih Bisa berapa maksimalnya Ini sekarang gue tes sudah sekitar 6 menitan Untuk si PUBG Ini hampir di 40an fps Untuk fps yang kita dapatkan Untuk speaker nya sayang ini masih mono ya Dari bagian bawah aja untuk speaker nya Cuman overall Masih oke lah ya Jadi sekarang Oke sekarang sudah menit ke 10 Kita tes untuk si PUBG Dan sekarang Di sisi kita Cek dulu untuk suhu nya berapa Untuk si PUBG Dengan settingan Paling rendah Untuk grafis nya Tapi frame rate nya paling tinggi Di ultra frame rate nya Ya Tengginya di 36 derajat Dan untuk baterai nya sendiri Tadi kita mainin game Beberapa game Sekarang baterai nya sudah turun ke angka Tunggu sebentar Nah ini dia Baterai nya sekarang sudah turun ke angka 89% ya Nah ini dia oke Ini dia 89% tadi Setelah kita mainin game Sekitar ada 4 game Yang kita tes Jadi menurut gue ya Cukup irit lah ya Walaupun gak irit-irit banget Tapi masih oke banget Dengan prosesor nya si Helio G85 Sekarang kita Cek dulu untuk fps nya berapa Untuk si PUBG mobile Sekitar 10 menit Ya ini dia Untuk average fps nya Untuk frame rate tertinggi nya FPS nya di 34 fps Untuk fps yang kita dapatkan Dan ini cukup stabil ya Kita bisa lihat ini Hanya drop dikit Abis itu Balik lagi Jadi untuk PUBG Dengan settingan tadi Di grafis nya di low Dan frame rate nya di ultra Ini fps nya sangat stabil Di 34 fps untuk average nya Oke guys Jadi itu tadi video kita Gaming test untuk si Xiaomi Redmi 13C Jadi ini harga 1,4 jutaan Tapi udah gaming banget Udah punya performa gaming Yang cukup bisa di Andalkan ya Desain nya ini juga Cukup cakep ya Untuk harga di 1,4 jutaan Tadi AnTuTu nya juga cukup tinggi Hampir 300 ribu Untuk harga handphone Di 1,4 jutaan Dengan prosesor Helio G85 Oke sampai aja pendapat kalian Di kolom komentar di video ini Jangan lupa klik like Dan share video gadgetpedia Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you guys Sampai jumpa di video selanjutnya